Nenek-nenek jadi waitress? Unggahan video tentang rumah makan yang mempekerjakan nenek-nenek sebagai pelayan resto ramai di sosial media. Kalau restoran pada umumnya menggunakan tenaga kerja yang masih muda, rumah makan di melawai Jakarta Selatan ini justru sebaliknya. Warga harus tahu, kalau berkunjung ke sini, berasa kayak lagi ke rumah nenek gitu. Soalnya oma-oma yang bekerja di sini akan menyambut tamu seperti cucu-cucunya sendiri. Keramah tamahan para lansia ini jadi salah satu daya tarik yang membuat pengunjung merasa nyaman. Langkah unik yang diterapkan rumah makan uma-oma ini, menuai banyak pujian. Karena memberi kesempatan kepada warga lanjut usia untuk bisa tetap bekerja. Wah, patut gacungi jempol ya warga. Kakek yang satu ini juga gak mau kalah nih warga. Di usianya yang sudah menginjak 75 tahun, kakek Solihin masih aktif berjualan di pasar santa. Meski jualannya cuma puding dan sandwich, yang beli sampai rela antri-antri loh warga. Biasanya sih kakek Solihin mulai membuka kedainya di pasar santa sekitar jam 5 sore. Tapi karena puding dan roti yang dijual jumlahnya terbatas, pengunjung udah mulai antri sejak jam 4 sore. Lihat aja antriannya yang panjang banget, padahal kedainya belum buka. Warga harus tahu, begitu kedainya dibuka, gak sampai 15 menit jualannya udah ludes. Wah, laris manis ya kakek. Kakek Solihin adalah pensiunan dari salah satu perusahaan milik Amerika. Selama puluhan tahun, kakek Solihin bekerja di pengemboran minyak lepas pantai. Bisa dibilang kakek Solihin gak punya background di bidang kuliner. Selama puluhan tahun bekerja di area terpencil, kakek Solihin sering makan seadanya. Salah satu yang sering beliau makan, ia sandwich yang sekarang jadi makanan favorit pengunjung ini. Salut ya sama kakek Solihin yang masih tetap aktif mencari nafkah di usia senja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.